Dari informasi lain, Ketua TP PKK HSS hadirip perlombaan UP2K di Pendopo Bupati belum lambat tadi. Berbagai kegiatan dilaksanakan, yaitu Lomba Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga UP2K PKK, lomba menu beragam bergiji seimbang dan aman B2SA, lomba ini diikuti seluruh tim penggerak PKK Kecamatan di Hulus Sungai Selatan. Ketua tim penggerak PKK Hulus Sungai Selatan, Haja Isnania, menyatakan kegiatan setiap tahun ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan dan kreativitas para kader PKK. Dengan lomba masak serba ikan ini diharapkan nantinya membantu keluarga dalam menyediakan menu yang variatif, bergiji, dan aman. Sedangkan UP2K ini adalah usaha keterampilan guna menambah pendapatan keluarga. Jadi kegiatan ini memang kita laksanakan setiap tahun untuk meningkatkan keterampilan para kader PKK untuk B2SA dan gerba ikan. Itu saja untuk menu ini kita harapkan bisa nantinya membantu keluarga agar bisa menyediakan menu yang variatif, yang bergiji, dan aman. Dan untuk UP2K ini adalah untuk keterampilan guna beragam PKK agar mereka bisa menambah pendapatan keluarga ini. Ada pun para pemenang lomba UP2K masing-masing, Desa Batu Bini Padang Batung, Desa Panggandingan Daha Utara, dan Desa Tawiyah Angkina. Pemenang lomba menu beragam bergiji seimbang dan aman B2SA, yakni Kecamatan Daha Utara, Kecamatan Daha Selatan, dan Kecamatan Telaga Langsat. Pemenang lomba masak serba ikan kategori menu balita dimenangkan Kecamatan Kandangan, Kecamatan Loksado, dan Kecamatan Daha Utara. Untuk kategori menu kudapan, para juaranya Kecamatan Daha Utara, Kecamatan Loksado, dan Kecamatan Kandangan. Begitu pula kategori menu keluarga pemenang lombanya Kecamatan Daha Utara, Kecamatan Loksado, dan Kecamatan Simpur. Sedangkan terbaik untuk koking kelas dan penataan meja diberikan kepada Kecamatan Daha Utara. Abdi Ansah Kandangan untuk Banjar TV Terima kasih telah menonton!